Halo, hari ini saya akan sharing tentang cara menyangrai kopi di rumah tanpa mesin roasting dan bagi yang belum pernah merosting. Jadi sebenarnya untuk merosting di rumah itu tidak perlu ribet sampai membeli mesin roasting. Kita bisa memakai alat yang sederhana yang ada di dapur. Contohnya kita perlu ada kompor, kita perlu ada nyateplon, dan spitula yang berbahan jangan plastik. Terus kita perlu ada timer, dan ini pelindung panas. Terus juga ada wadah untuk setelah kita roasting, kita perlu ada wadah untuk peninginan, utamanya jangan pakai yang bahan plastik. Dan tidak lupa untuk kopinya, ya ini bahan bakunya, jangan sampai membeli kopi yang kualitasnya agak jelek. Misalnya contoh, misalnya kita dapat kopi yang masih banyak. Defectnya kita harus sortir lagi, jadi usahakan membeli kopi yang memang udah bagus. Ini yang udah kita sortir, bahan bakunya. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita nyalakan kompor, oke. Dan kita diamkan selama, untuk pemanasan ya, diamkan selama kurang lebih 2 menit dengan api yang maksimum. Nah, jadi sambil kita panasin teflonnya, perlu diingat bahwa green bean itu sesuatu yang sangat penting lah ya. Jadi kita usahakan bisa memilih green bean yang paling bagus, yang paling cocok dengan kita. Contohnya ini, kita pakai kopi Arabica, proses semi-wash, white hull, dari Toraja. Yang mana Toraja kita kenal ya, bahwa kopinya memang aromanya sangat harum. Dan juga rasanya sedikit fruity, buah, dan manisnya itu luar biasa manis. Jadi kalau di rumah, bagi kita yang belum pernah merosting, jangan takut juga untuk mencoba memulai dengan alat yang sederhana. Kalau merasa kita sudah senang dengan roasting, kita bolehlah beli mesin yang lebih mahal lah ya. Oke, sekitar 2 menit. Oke, panasnya sudah cukup. Kita akan coba tuang kopinya. Oke, nyalakan. Oke, timer. Nah, saat kita tuang, ingat kita pakai pelindung panas. Nah, untuk tahap pertama, kita harus aduk-aduk juga dengan ini. Nah, tujuan dari mengaduk ini adalah biar panasnya itu bisa lebih merata ya. Jadi, kalau dibiarkan takut kopinya itu akan gosong permukaan. Jadi harus diaduk. Nah, selain diaduk, kita bisa juga lakukan hal seperti ini. Jadi, bagi anda yang belum pernah lakukan, bisa ditobak juga. Jadi, bisa kita bantu dengan ini. Nah, ini fase-fase awal ya. Ketika digi kopi itu masih ada kadar air yang cukup banyak. Tahun awal ini untuk membuang kadar airnya. Atau kita sebut dengan fase dehidrasi. Dan memang proses semi-wash ini, kulit airnya agak banyak ya sebenarnya. Oke, ini sudah satu menit setengah. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak memulai merosting kopi di rumah ya sebenarnya. Apalagi sekarang itu kita akan punya banyak waktu di rumah, waktu kosong. Ya, mulailah dengan merosting ini. Sesuatu yang menarik. Daripada bingung di rumah. Dan kopi yang kita posting sendiri ini, pada dasarnya, rasanya akan jauh lebih nikmat. Oke, ini fase-fase tengah ya. Di mana kelihatan warna dari kopi itu sudah mulai menguning. Ya, fase karamelisasi lah. Atau kita sebut saat kita panggil roti juga akan ada warna kekuningan seperti ini. Dan aromanya manis. Ini fase kedua. Nah, salah satu alasan kenapa kita memakai ceflon seperti ini. Yaitu kita bisa dengan lebih gampang melihat proses perubahan warnanya. Ya. Nah, kalau ada gosong langsung kita kelihatan. Kalau merata, langsung kita kelihatan. Jadi, poin dari merosting ini sebenarnya bagaimana cara kita mengaduk. Sehingga kopinya akan menyerap panas dengan merata. Nah, tapi nggak akan bisa dihindari. Ada hitam-hitamnya seperti ini. Coba lihat. Walaupun kita sudah coba mengaduknya dengan cukup merata. Tapi, ya namanya juga manual ya. Nggak akan bisa dibandingkan one by one dengan pakai mesin. Cuma, kalau untuk dengan alat sederhana ini. Saya rasa hasilnya sudah cukup memuaskan untuk kita. Oke. Ini aromanya juga sudah harum banget. Ya. Nggak boleh stop mengaduk ya. Jadi, tetap harus diaduk. Kalau dengan ini, warnanya sudah mulai soklat. Agak tua. Jadi, sangat sederhananya ya. Kita bisa coba. Ya. Untuk beli green bean, pada dasarnya sekarang, zaman teknologi, kita bisa memakai shop yang online lah untuk beli green bean. Jadi, kita bisa memilih green bean yang bagus dari supply yang bagus. Nah, ini sudah mulai ada suara crack, attack, kayak popcorn. Nah, ini tandanya first crack sudah mulai. Nah, ketika first crack mulai itu, akan ada banyak super skin yang terbuang. Ya, kita akan buang super skin ya. Oke. selamat menikmati 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 jadi kita bisa pakai kuas kecil ya untuk membersihkan bagian sisa-sisa ini ingat kalau digiling dengan alat seperti ini kita harus digoyang sehingga bagian bawah ini tidak terlalu halus kadang kalau kita tanpa digoyang seperti tadi, bagian bawah akan sangat halus oke ini kita sudah dapat kopi, aromanya harum banget sebenarnya kita taruh, oke dan kita siapkan air panas sekarang kita akan langsung tuang air panas ya, air panas mendidih kita siapkan timer 4 menit, jadi kita tuang dulu untuk di start kita didiamkan sekitar 30 detik ini awal-awal ini untuk membasahkan kopinya ya dengan air panas kita basahkan dulu, diaduk sekitar 30 detik setelah itu baru kita puring atau kita tuang sampai penuh ini cara yang paling sederhana, paling gampang, tidak ribet oke ini sudah setengah menit, saya tambahkan air sampai full ya ini untuk 1 gelas, tadi 10 gram ya, kalau kita seduh sekitar 150-180 ml air totalnya sudah kita diamkan selama 4 menit, bagi yang senang kopi tanpa gula silahkan sudah bisa dinikmati tapi bagi yang senang dengan gula, boleh ditambahkan gula yang sehat lah, gula aren, ditambahkan sedikit dan sekarang bisa diaduk oke, video kira hal ini sampai disini, dari biji mentah menjadi 1 cup, bagi yang pemula, bagi yang belum pernah roasting, silahkan coba di rumah, mungkin kita banyak waktu di rumah salam kopi ini sadar ya, bagi anda yang ingin mengenal lebih lanjut tentang dunia roasting, bisa dapatkan buku Master Roasting Coffee ini di toko online ataupun di grah media terdekat terima kasih selamat menikmati